Satu-satu ya, yang mana sayang yang paling berkesan bagi kamu sayang? Dari, stiker-stiker itu yang dia masangin ke bajunya BP, BP, BP ya Eh, iya, BP Ini BP, BP aneh Jadi tuh, kalau ingat jajanan kayak gini tuh suka sedih Sedih, terharus, seneng Kenapa? Karena dulu itu udah deh kalau jajan Kan jatahnya itu dikasih seribu Sama Mama, kan? Iya, iya Kadaman Wih, udah berikan Hoda Oke, hari ini kita ada apa sayang? Hari ini, oh iya, kita kan kemarin belanja bulanan Terus aku nemu harta karun Masya Allah, terharu banyak Kenapa terharu sayang? Karena di depan ini adalah yang mengingatkan masa-masa kecil Boleh makan ini nggak? Dikremes-kremes gitu Gak boleh Di masak gue Aku ingat Aku ingat sebenarnya ada di depan aku saat ini Aku ingat zaman-zaman itu Era itu Di saat Emang kakak tau ini? Tau dong Kakak tinggalnya di kota Tapi kan kota kayak ibaratnya tuh aku di Di selatan tapi kayak di tebet gitu loh Kurang lebih Jadi mokok kota tuh lumayan gitu Tapi aku sempat ngerasain yang namanya ini Ada mainan-mainan Berby Bukan Berby, apa sih stiker-stiker gitu yang dia Apa Masangin ke bajunya BP BP-BPA 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 nih BP 17 ribu Biasanya dulu berapa? Kayaknya enggak sampai 17 ribu Oh iya, dulu murah ya? Enggak enggak sampai Eh, 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 seling muang kayaknya Ini beneran harta karun deh Soalnya setau aku ya di kampung juga udah enggak ada deh Ini Dede ada di era ini ya Dede kan anak-anak sembilan Dede anak sembilan kuluan Sekarang mau mana tahu begini-beginian Mana pernah Terus abis itu tuker-tukeran bajunya Papa, papa, papa Eh, kamu anak-anak jaman kapan kamu? Kamu anak jaman kapan kamu? Eh? Eh? Anak jaman sekarang tuh taunya apa? Gadget Eh? Kamu anak bola Mas anak bola katanya Anak bola Aku mah dulu boro-boro Oke Kita akan lihat satu-satu ya Yang mana sayang yang paling berkesan bagi kamu sayang Yang sangat Semuanya berkesan dong Yang sangat mengingatkan kamu dong Ih, dulu gue kecilnya dulu begitu ya Ku buka album biru Nih, kita pakein baju pesta ya Gimana? Itu kan mainan ceweknya Cuman cewek Nah, apa? Cewek, cewek, cewek Jadi si BP-BP ini bisa diganti-ganti sayangnya? Iya bisa diganti Aku suka banget tau kalau dia pakai baju seksi gitu Iya kan suka ada yang pakai baju seksinya gitu kan Tapi cuma cewek doang ya sayangnya? Setau aku biar lebih doang ya cewek Aku tuh yang gini-gini tuh dulu jaman ini Jaman dulu aku Aku kan temennya ada cowok ada cewek juga Aku temen sama cewek itu ya karena Supaya, karena cewek itu yang pengen main sama aku dulu Tapi aku gak ngeladenin cuma ngeliat-ngeliat doang gitu Tuh Kita ke yang lain ini nih 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 Papa, Papa Kayak, kayak gini-gini, gini-gini Apa sih kipas? Bukan kipas Itu apa sih kita sayang? Sayang aku mau ini aja Kamu pasti gak tau Aku mau cobain ini nih Ini Apollo Ini kalo kalian inget di jaman kalian ini ada makanan Apollo, coklat coklat ini Tuh Kalian tau gak? Nih Jaman ini apa? Sulatnya Pak Tarno tuh Ya Allah aku terharu deh Iya Lupa deh, berapa dulunya? 6 Enak Oh Gymbot Ya Allah Yang punya gymbot dulu orang kaya kalau di kampung deh Enak Enak Dulu apa? Coba sebutkan permainan gymbot apa? Aduh gak tau lupa Ya Tris Ini kakak dulu soal buat nyembel ini sayang Apolo Tuh bisa sih ada di ini? Di supermarket Gak tau Gak tau Aku buka ya Aku buka ya Aku buka ya Aku buka ya Boleh Nih Sakura Hmm Terus Apalagi? Ini nih Pendekar biru Tuh Ingat gak? Ada yang ingatnya pendekar biru Nih 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 Ya Allah Jadi tuh Kalo ingat jajanan kaya gini tuh suka sedih Enak Enak Sedih Terharus Seneng Kenapa? Karena dulu itu udah deh kalo jajan Iya Kan jatannya itu Dikasih seribu sama Mama Iya iya Kadama 500 gitu Seribu Terus Kan Min dede tuh Rumahnya deket sekolah kan Iya Deket sekolah dede kan Betul Jadi kalo pas Kalo pas dede sekolah tuh Eh iya Misalkan Dekasih sama Mama Seribu Kalo dede kurang nanti Nganyuk dulu aja ke Min ya Maksudnya Minjem dulu Mutang dulu Ambil aja yang dede mau Terus nanti dicatet Terus pernah kaya gitu Tapi dede nyata di jutekin gitu Karena mungkin kesel juga kan Dianjuk baik Mutang dulu Gitu Sedih deh Hmm Rasanya tuh masih sama loh Makasih Rasanya tuh masih sama Rasanya tuh masih sama Abang ngeliatin ngeliatin kesana Abang mau berkuda ini malem malem Nih 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 roh apa Permen kaki Nih dulu 500 perak kalo ga salah Satunya Oh my god Oh my god Ini 500 perak Tuh Tuh Kalo lollipop hot hot ini Hot hot ini ada masih ada kan Sampai sekarang tapi sekarang bulet kan Tuh kemen kaki Hmm Kamu punya bunda diambil wai Itu aja masih belum habis Eh Tuh liat Kita Oh ini balon AA Kalo di aku ini namanya balon AA Ini balon AA Ini balon AA Dulu belinya satu-satu Oh Ya Allah Dulu mau beli ginian aja tuh susah banget deh Oh Kalo dulu mah balon AA nya tuh kecil-kecil Ini mah gede-gede ya Dulu mah kecil Tuh aku tau kan masih tau kan cara bukanya Tuh Kayak gini Tuh kayak gini Tuh Kayak gini Nih Terus digini-gini Gitu gak Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di gini-gini. Gimana sayang? Gimana bukanya caranya sayang? Aku aja inget kan tadi bukanya gimana. Oh di... Oh di gini aja nih. Oh... 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 Nih... Hehehehe... 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 Ini namanya... Sayang, dekat rumah kakak itu sayang ada warung tau sayang. Bahkan kakak mungkin tinggal di kompleks sayang. Jadi kakak tau. Nah gini kan. Maaf ya kaya. Hehehehe... Siti di peletekin. Siti di peletekin. Nah... Terus udah gini-gini. Tuh... Wow... Siapa yang inget? Masa-masa kecilnya sama kayak aku. Terus ada ini. Siti banyak ya. Rokok-rokoan. Coba sebutin. Kira-kira dari genre yang banyak ini. Mana yang paling apa? Paling memorable buat kalian. Iya. Paling-paling inget. Buat aku semuanya memorable. Tuh coklatnya nih. Kalian ada yang tau gak? Ini coklat-coklat ini. Dulu ini kalo gak salah. Gope. Iya. Gope. Gope2. Gope2. Hehehehe... Enggalah di Kampung Dedeme 100 ini. Hehehe. Dari 50 perak dia deh ngerasain beli nih. Harganya 50 perak. Hmm... Coyo-coyo. Tuh... Mau mangga gak? Aku ada mangga nih. Ini apa Seng? Hmm... Oh kuaci. Kuaci zaman dulu banget nih. Tuh liat. Kalian inget gak sama ini? Yosan. Permen Yosan. Aku suka banget nih Yosan. Permen karet. Iya. Ini liat. Seng. Kita bikin... Kita stiket 400 Seng abang. Jadi lupain harganya berapa duk. Cuman dulu mah lebih kecil. Kayaknya dulu cuma... Dibagi dua lagi. Dibagi dua lagi. Atasan perak gitu Seng. Memang? Hmm... Permen karet yosan. Permen karet yosan. Permen karet yosannya ada dua tak. Kemarin tadi dibeli. Ini... Kalau ini biasanya di warung-warung digantung gini nih. Ini digantung. Ini seratus perak nih. Satunya seratus perak dulu. Apanya? Apa ini? Bubble juga. Aku tau. Aku tau. Ini seratus perak satu. Ini bubble ya? Iya perumen karet. Permen karet. Ini nih. Yosan ini. Yosan ini harus dibuka ininya nih. Enak banget nih. Ada tato nya. Ada tato nya. Tatoin, tatoin. Tempel, tempel. Di sini kering ya? Duh ditempel-tempel di tangan. Kalau cewek di kakak aja lah. Lian. Lian. Kok ga nempel? Oh nempel nih. Udah deh. Tuh ada ceweknya. Tato, tato cewek. Terus di sini dicari. Dapet hadiah apa? Oh di sini disuruh nyusunin kan? Y-O-S. Nah itu dapet hadiah katanya. Sepede. Ya ada pecahnya. Ya Allah. Nih ini. Ini tuh kayak. Kayak. Teng-teng gitu. Kamu dulu tau ada ga permen yang meledak-ledak di burut? Ada. Kemarin dia dibeli. Oh iya. Nih coklat aku mau coklat ga coklat? Mau? Dibuka dulu. Dibuka dulu. Bola. Bola. Buka dulu. Nih buka dulu nih. Itu coklat. Ini. Enak? Enak. Enak? Enak. Enak? Enak. Abunya baru. Abunya baru? 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 Nih? Nih. 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 Sulap. Sulap nih. Ada yang permennya juga kan dia. ya kayak gini makan ya Oh ya kayak gini makannya enak jangan dicampur jatuh lagi pendekar biru pendekar biru yang ini banget itu masih ada mana yang mau di apa kawannya mau yang mana mana lagi yang belum Oh ini coklat bola Oh ini caca-caca bagaikan angka satu caca bener kan nggak salah dong guys ini favorit aku cuman ini udah S5 belum sih guys belum ya ini ya yang ngumpulin bola apa lingkaran-lingkaran ya nunggu buka dulu mengini aku bikin full nih sayang tuh ayo dong naik ini lingkaran olimpiado nih sayang ini gelas akhirnya ini gelas jadul ya sayang ya adek badek gede gede mongol badek adek mario adek mario adek mario pas kita makan di wari nge Riza pake gelas begini juga ya udah ini nih sakura udah tadi di kita udah spiller semuanya guys ini bener-bener bikin nostalgia kalo bagi aku nostalgia SMO ini oh permen apa eh eh kalo kalo di terminal-terminal tuh biasanya ada ini juga nih ini juga balon nah ini maksud aku te balon AA te yang ini ini yang kecil-kecil mah yang ini kan oh beda sayang ini balon AA sama apa beda yang tadi kalo ini lebih besar ini yang kecil yang kecil ku AA namanya memang namanya balon AA kalo di aku ini namanya balon AA sayang bikinin dulu sayang ini STMJ tolong STMJ apa ini bandrek bandrek iya yang biasa yang tadi cengke cengke dulu gini iya bener yang gede lucu kan semuanya udah kan selamat sayang bandrek oke karena aku mau bikin bandrek dulu jadi cukup sekian terimakasih sampai ketemu lagi di pulos-pulos berikutnya iya oke banget ini bener-bener bikin aku nostalgia bagi aku apalagi aku dulu masa kecil aku indah banget guys mana ada orang kota membuat makanan begini-begini aku dulu ngerasain sayang di sebelah aku tuh ada warung warung apa namanya warung siapa namanya warung siapa namanya ayo inget ya warung ini inget bototong ndee larang mana ada masa kecil begitu harusnya inget siapa warungnya kalo diri inget warungnya Ngin Uyu yang Aki Ajar terus di di desa dirinya ya Allah sayap aku yang aku inget sekarang warung-warungnya warung-warung ada warung Umi warung Waokom yang aku pikirin sekarang banyak jadi yang lama-lama tuh masa inget nama orang aku susah susah minget mukanya aku inget namanya aku lupa aku tiap-tiap begitu kadang-kadang aja bukan aku susah omong ya ke temen-temen aku ke temen-temen SD aku ya kadang-kadang aku gak tau nama siapa orang tuh bilang Shendra siapa aku gak tau namanya tapi mukanya kalo liat tuh depan mukaku oooh KKU yang sering bayar gorengan 5 bayar 3 emang kakak sekolahnya ada beli gorengan? ada kantin lah dulu ada dong kantin ini cucu jadi dulu kantin tuh di di ini tuh apa dihidangin tuh disitu tuh jadi ada kantin yang memang dihidangin di kota ada sekolahnya kantin-kantinnya ya Allah sayang oh my god kirain kalo di kota mah eh apa kaya food court gitu eh aku susahin kamu dulu berapa sekolah? SMA SMA eh SD 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 seribu aku dua rezi gak gope lah gope tuh dulu mah udah gope tuh dapet nasi goreng satu piring udah bisa iya sayang buka bilang please please gini ya biar gak patah ya gope tuh dapet nasi goreng sama aku dulu tuh ma terus apa namanya dulu aku tiga kali pindah sekolah karena aku pindah rumah pantesan gak punya temen di kampungnya iiiih temen aku banyak sayang kakak kakak kalah-kakak diantara SD 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 SMP SMA yang paling deket sama kakak tuh SMP eh sorry iya SMP SMP iya SMP sama kaya dede dede juga temen-temen yang paling deket tuh SMP yang paling deket ya yang paling deket kalo SMP cuma dini udah kalo SMA cuman temennya inget gitu karena kan kita udah di jaman sama udah mulai beranjut udah mulai besar terus kalo dede karena SMA nya udah di sini iya iya Ini Dede SMA nya udah di tangan rang jadi Aduh kangen deh, kapan kamu nostalgia sama temen-temen sekolah kamu? Pernah nggak? Pas pulang, kemarin. Eh kakak, nah kakak kalo ke Medan, biasanya ngumpulnya sama temen-temen SMP. Sama? Iya ada. Jadi juga kalo pulang ngumpulnya sama temen SD, temen SMP. Oh iya, tapi bukan berarti. Karena jadi temen SD sama SMP itu sama. Tapi bukan berarti gue mau lupakan temen-temen SMA atau SD ya, cuman memang lebih deket, lebih sering yang kurang itu ya sama temen-temen SMP. Sama, sama. Harusnya lah mungkin kalo gue ke Medan lagi kali ya, gue ketemu sama kangen juga gue sama temen-temen SMP. Karena buat dede tuh malah masa-masa sekolah yang nangkang. Nakalnya, nakalnya tuh juga nakal-nakal yang, iya nakal-nakal. Bangornya tuh bangor kayak. Iya kalo kakak, kalo bolos juga ke warnet paling. Oh kalo kakak warnet ya? Iya. Kalo di dede tuh dulu ini PS, apa warnet ya namanya. PS. Jadi ada rental PS gitu. Masa ngomain PS? Bukan temen-temen. Oh cowok. Ada rental PS gitu di deket sekolah. Ya sama sih kakak juga. Oh kayak gitu kan. Ada rental PS juga. Iya rental PS, bukan warnet kan kalo. Warnet ada tapi satu dulu. Hmm. Jadi satu namanya yang punya warnanya tuh Mang Amin. Sampai sekarang masih ada orang gitu. Iya. Karena kalo SMA jadi temen-temennya disini dan kondisinya tuh. Jadi udah selesai di Dangdut Akademi waktu itu. Jadi udah maksudnya udah di Ibu Kota, udah di Jakarta gitu. Tapi sekolahnya di Tangerang dari dulu SMA. Oh gitu. Udah gitu. Jadi kayak temen-temennya tuh udah yang ya udah pada ya namanya udah masing-masing gitu pas SMA tuh. Itu temennya banyak. Malah sekarang yang deket tuh temen-temen kuliah. Temen kuliah ade-adep punya-punya sahabat kalo pas kuliah mah. Kalo SMA nggak ada. SMA nggak ada ya? SMA nggak ada ya? Oh sayang. Karena ceweknya suka ngelir-kelir kakak. Iya bener. Iya percaya, percaya, percaya. Iya. Mungkin kena pembawaan kakak kali ya? Dikira tinggal ya? Karena kakak kan sebaik itu loh. Kakak kan terbentuk karakternya pas di Jakarta kan? Karena masa-masa SMA kakak kan maksudnya pas masa-masa pembentukan karakternya kakak udah di Ibu Kota. Gitu ya? Iya. Tapi ya dibilang bandelnya, bandelnya bener-bener gitu. Gantem. Oh dulu di kampung juga sering berantem-berantem? Iya. Sering banget sama dulu. Jadi justru malah dulu SMP sering berantemnya. Berantemnya sama cowok tapi. Pernah udah dibikin biru mata orang? Ya itu. Gara-gara itu. Kadang-kadang berantemnya bukan karena dari kakak. Kadang dari orang. Kadang ledekan orang tua. Hmm. Kadang ledekan orang tua kakak emosi. Terus kadang-kadang juga yang kakak lewat, ada pacarnya dia bisa ngeliatin kakak, ngelirik kakak. Terus cowoknya nggak seneng nyamperin kakak. Akhirnya itu bantem. Kalo di dedek namanya tuh diontrog. Kalo kayak gitu. Oh. Diontrog. Tau nggak diontrog? Oh disamperin. Tapi dia yang kalah. Terus dia yang apa. Karena kakak nggak mau memanggil orang tua. Kakak panggil sepupu kakak yang badannya gede. Jadi seolah-olah kakak bilang itu paman kakak. Kan dia disuruh panggil orang tua kan. Kakak bilang, Bumabu ya. Saya bukan pemasa bohong. Tapi. Eh bohong sih. Nah. Kalo dedek tuh dulu karena sekolahnya kecil. Terus kalo di kampung kan. Sekolahnya misalkan di SMP Negeri Satu Cibino. Jadi semua murid guru-guru itu orang tuanya tau. Siapa aja orang tuanya. Oh. Masa-masa kecil lu menyimpan banyak kenangan indah ya. Kenangan manis ya guys ya. Kalo dedek dulu nggak ini. Karena dedek ngejager banget dulu. Ngejager tuh apa ya? I gotta move. Ngejager tuh kayak. I gotta move. Jagoan. Karena cew. Tomboy kan. Dulu mah. Ketua geng heke gitu. Biar kata begini ketua oh sih sini. Hah? Gak percaya aku. Gak percaya. I don't believe it. Dede tuh ketua OSIS. Wakilnya tuh si Eca. Karena dedek sering bolos waktu itu. Jadi Eca yang dinaikin jadi ketua OSIS. Dede jadi wakilnya. Ingat banget tuh dedek SMP. Ya begitulah. Cukup sekian. Terima kasih. Kakak itu selalu meragukan akademik aku. Tapi gak masalah. Kakak itu selalu meragukan. Kecar dasar aku. Wah kita kan. Kita pintar. Kita cantik. Kita baik itu gak mesti kita sendiri yang menunjukkan bahwa kita dicantik. Tujuh kali lima. Berapa? Wabilahnya tapi kulitnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.